Seorang siswi SD diketahui menjadi korban kekerasan seksual oleh oknum gurunya sendiri saat membeli alat tes kehamilan pada tetangganya. Korban LP berusia 9 tahun itu sengaja membeli alat tes kehamilan karena dirinya takut hamil. Peristiwa tersebut terjadi di Padang Pariamang, Sumatera Barat dan dikonfirmasi oleh Kasatres Krimpol Res Padang Pariamang AKP Agustinus Pigai pada Kamis 15 September 2022. LP ketahuan mengalami kekerasan seksual usai diviralkan di media sosial oleh tetangganya. Dalam unggahan itu juga disebutkan setelah ditanya, anak tersebut ternyata takut hamil karena badannya meriang. Menurut AKP Agustinus, setelah mendapat informasi itu pihaknya kemudian melakukan penyelidikan. Pada Rabu 14 September 2022, polisi menangkap oknum guru kakak berusia 27 tahun yang merupakan wali kelas dari korban. Setelah dilakukan pemeriksaan, kakak kemudian ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat UU Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Menurut AKP Agustinus, saat ini pihaknya masih mendalami modus dari tersangka dan menyelidiki apakah ada korban lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!